Hai Nis online ala Sirtiman kali ini akan mereview sebuah produk headset ya guys headset ini jadi sebelumnya Sirtiman mau cerita dulu kenapa ada headset ini jadi sebelumnya itu Sirtiman punya headset-nya mereknya AKG dan headphone sebenarnya headphone ini headphone sih Hai kaginya cuma ada kendala colokannya waktu itu ya udah kabelnya ketarik mungkin ya jadi kendor nggak ya putus-putus gitu suaranya terus lama-lama ketarik-tarik terus ya akhirnya enggak ada suara gitu dan akhirnya Sirtiman service nyatanya dekat tukang service temen di dekat sini kata dia udah dia tukang service handphone itu cuma karena temennya udah deh tadi benerin kata dia oke bisa cuma ya dia lagi enggak ada solatif gitu nah disitu jadi kendala nih kendalanya apa pas Sirtiman pakai itu Sirtiman ya karena enggak ada solatif pakai solatif sendiri dan jadinya itu kayak panjang melilit itu nah pas bikin review kayak gini pakai tripod leher gini itu eh Jacknya itu kayak kayak senggol jadi kayak apa sih kayak ketarik senggol kebetot gitu deh jadi akhirnya putus jacknya masuk ke dalam handphone kabelnya lepas tuh akhirnya Sirtiman service lagi dan ternyata udah nggak ketolong jadi mau nggak mau cari kanibalan colokan jack jack audio yang 3,55 yang baru kebenaran Sirtiman punya ya bekas ada Samsung yang udah mau rusak juga sih itunya earnya ya udah mau putus kabelnya ya akhirnya dipotong di potong jacknya doang sih jacknya dan disambung ke headset yang AKG nah disitu Sirtiman karena ya kayaknya udah warning ya ya warning ya mungkin suatu waktu bisa kendala lagi akhirnya Sirtiman tanya semua tukang servisnya ini ada headset yang bagus nggak yang kayak gini gitu dia tadinya akhirnya nunjukin dua ya satu yang merknya Vigen juga headphone sebenernya bukan headset headphone tepatnya yang satu lebih ke arah ke arah ngeces gitu ya ngeces dan yang satu lagi ke arah ekstrabass ini nah yang ngeces itu setelah diservis ininya ya apa headset yang lamanya Sirtiman pas mau ambil sekalian mau beli yang buat cadangan gitu ternyata yang ngeces itu udah kebeli orang gitu jadi tinggal ini nah disinilah Sirtiman akhirnya ya coba gitu coba disana sih ternyata ya ya waktu awal yang tahu ngeces bus atau nge bus nya ya ya enak 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 Sirtiman lebih suka yang nge bus itu karena emang ya ya kalau soalnya Sirtiman juga nyanyi di karaoke ya di semua dan kalau yang nggak nge bus itu yang nge nahan suara Sirtiman yang gede gini ya mungkin akan kelimpungan deh gitunya micnya menerimanya seperti itu ada yang bocor dan lain-lain makanya carinya yang bus yang siap apa siap di diulur-ulur ya seperti itulah gelombang audionya nah disini ya kebeneran sih dapatnya yang ekstrabass jadi disini kita lihat ya bungkusnya dari luar kemasannya Vigen aksesoris ekstrabass wire headset deep bass HD sound bassnya dalam HD sound clean sound quality di Convertable to wear ini serinya FHD108 jadi Vigen ini sebenarnya produknya sudah banyak di toko-toko pinggir jalannya karena dia salah marketingnya ya emang canvassing ke tukang-tukang handphone pinggir jalan gitu cuma beberapa kali ya kayak Sirtiman pakai yang headset yang ini oh ini robot sih ada-ada lagi satu lagi yang Vigen itu ya biasa aja gitu emang-emang murah gitu ya dan dan ini ini di toko aja harganya Rp 8.000 seharusnya ya kalau di online mungkin lebih murah gitu dan ini seharusnya untuk harga Rp 8.500 ini seharusnya ya dapatnya seharusnya biasa aja gitu cuma setelah Sirtiman coba wah ini mantep juga nih gitu kok ada gitu Vigen kok ya istilahnya ya mantep lah sebelumnya kan coba yang earphone-earphone yang Rp 20.000-30.000 itu biasa aja nggak ada kelebihannya deh nah kalau yang ini makanya nggak sampai buat headphone cadangan kita lihat di sampingnya high quality sound gitu aja ini ya backgroundnya biru nah disini ada tulisan kabel ya 3mm jack mic-nya ada stereo soundnya ada ini direct sound delivering earpad with soft cushion ini bantalnya yang katanya lembut swivel for flat and easy portability jadi bisa ditekup kalau untuk dibawa-bawa seperti itu disini driver unitnya 40mm impedance-nya 32 sensitivity 115 DB frequency response 20-20 khz relator power 15 mw2 kabel length 1,2 meter banyak kabelnya plug type-nya 1x 3,55mm ini jack 3,5mm nah disini tersedia warnanya putih sebenarnya saya temen carinya merah atau hitam sayangnya nggak ada opsi pilihan karena barangnya tinggal satu soalnya tokonya di pinggir jalan itu jadi ya nyetoknya nggak banyak lah modalnya buat yang lain disini kita buka kemasannya guys oke jadi ini tampilan ini kabelnya di kabelnya dililit ke bawah ini ada di gayet tempat ya ini nggak ada apa-apa ya guys kosong gak ada kartu garansi atau apa-apa disini ada tulisan Figen Figen Ini bisa ditekuk seperti ini ininya warna silver bisa ditekuk Jadi kalau mau dibawa Kayak tadi Bisa ditenteng-tenteng Atau dicampal ke Tas atau kemana Ya seperti ini Ini warnanya sayangnya dapet yang putih Sebenarnya setup warna Siap timan kan visinya Merah gitu Ini dapet yang putih Jadi kabelnya seperti ini ya guys Kabelnya kayak Pipih Kita Nah ini mic-nya disini Mic-nya Mic-nya disini ya Ini cabangan Katanya panjangnya 1,2 meter Pokoknya di Kira-kira aja deh Ini jack 3,55mm Ini yang Bentuknya R bagus ya Sebenarnya teman cari yang ini Yang buat kanibalan yang Headphone awal Tapi Ya karena dapetnya yang itu Seadanya gitu Nah ini jadi tampilannya seperti ini Ini udah si artiman tes Si artiman tuh udah tes macem-macem ya Headphone Orang jualan juga Orang jualan juga gitu Dari Ya pokoknya dari Yang Biasa Beli-beli di Sopi Flasel itu ya Harga 20, 30, 50 Atau yang Bilang-bilang Bilang-bilang ala-ala gaming Yang ada mic-nya itu Ditarik Yang ternyata untuk Nyari headphone yang Bagus Terutama kalau untuk Seartiman yang bisa Buat karaokean Itu yang susah Kadang Kalau buat denger Oke lah Masih bisa diterima Meskipun gak Nendang-nendang Amat Stereo Tapi pas karaokean tuh Suaranya tuh Ya 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 Apa Smeriwing apalah Seperti itu Mungkin kualitas Mic-nya Kurang bagus Nah disini Disini Sertiman Udah coba Tadi ya Di Small Sertiman Nyanyi Cobanya Pake headphone itu Suaranya Bagus Bagus lah Suri Belum dinyalain Suaranya Bagus Ya biar gak pernah Copyright Jadi ya Kayak gitu aja Review-nya Untuk harga Rp80.000an Ini Layak banget Kalau untuk Karaoke Live streaming Untuk Untuk Konten Kreator Ini Untuk gaming Juga Bagus lah Tampilannya Putih Dan dia Kayak Bisa Dilipet Ya Untuk Lebih portable Bisa dibawa Bawa Untuk Bahannya Ya Ini Bando lah Ya Seharusnya Lebih tebel Gitu Lebih Ya Jangan Ini Ini ada Tingkat Tingkat Ngedein Ukuran kepala Ya Untuk Harga Rp80.000an Ini Sangat Worth Banget Langsung Diburu Aja Guys Kalau Mau beli Lewat Siriman Silahkan Tulis Di Kolom Komentar Oke Guys Silahkan Dipencet Jempolnya Sampai jumpa Di video Berikutnya Goodbye Bye